Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Suryana Tiofanta Purba dengan NPM 2213025558. Di sini aku akan menjelaskan tentang materi yaitu desain dan notasi dialog. Yang pertama, pengertian desain dan notasi dialog. Desain dialog adalah proses merancang interaksi antara pengguna dan sistem komputer atau wantar muka pengguna. Sedangkan notasi dialog adalah cara untuk mendokumentasikan desain, dialog, dan menggambarkan desain dialog secara jelas dan terstruktur. Yang kedua, ada tujuan desain dan notasi dialog. Tujuan desain dialog. Yang pertama, menciptakan pengalaman pengguna yang intuitif, efisien, dan memuaskan. Untuk memastikan bahwa interaksi antara pengguna dan sistem mudah dimuerti, responsif, dan sesuai dengan harapan pengguna. Yang kedua, desain dialog yang efisien dapat meningkatkan produktivitas pengguna dengan mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, menghindari langkah-langkah yang tidak perlu. Ketujuan notasi dialog. Yang pertama adalah, notasi dialog membantu dalam menyampaikan desain dialog secara jelas dan terstruktur kepada tim pengembang, desainer lain, dan pemangku kepentingan. Yang kedua, notasi dialog memungkinkan kolaborasi yang lebih baik antara anggota tim pengembang, desainer, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga, prinsip desain dan notasi dialog. Yaitu, konsistensi, gunakan elemen yang konsisten dalam interaksi. Kendali penggunaan, berikan kontrol kepada pengguna untuk berinteraksi dengan sistem. Kepahaman, buat dialog yang mudah dimuerti oleh pengguna. Umpan balik, berikan umpan balik yang jelas dan responsif. Prinsip notasi dialog. Keterbacaan. Pastikan, notasi dialog mudah dibaca dan dimengerti. Gunakan penulisan yang jelas, singkat, dan langsung ke poin. Simplicity. Usahakan untuk membuat notasi dialog sesederhana mungkin. Kejelasan struktur. Gunakan struktur yang jelas dan terorganisir dalam notasi dialog. Yang keempat, contoh notasi dialog. Diagram, contohnya yang diagram aliran dialog. Yaitu, gunakan simbol-simbol standar untuk menggambarkan aliran dialog, menggambarkan langkah-langkah interaksi antara pengguna dan sistem. Contohnya, mulai, pengguna memasukkan data, lalu sistem memvalidasi dan selesai. Yang kedua, contohnya yaitu tabel dialog. Menggunakan tabel untuk merangkum interaksi dialog. Kolom-kolom, aksi pengguna, tanggapan sistem, kontrol pengguna, dan umpan balik sistem. Contohnya, pengguna memilih daftar baru, lalu sistem menampilkan formulir, lalu pengguna mengisi formulir, dan sistem mengirim konfirmasi. Contoh selanjutnya adalah sudokot. Menggunakan notasi sudokot untuk menggambarkan urutan instruksi dalam dialog. Contoh, jika pengguna memilih masuk, Tempilkan formulir masuk, pengguna memasukkan nama, pengguna, dan kata sandi. Validasi informasi, jika valid, berikan akses ke sistem. Jika tidak valid, tampilkan pesan kesalahan. Yang kelima, penerapan desain dan notasi dialog. Yang pertama, identifikasi kebutuhan pengguna. Yang kedua, merancang desain dialog yang sesuai. Yang ketiga, dokumentasikan desain dengan notasi dialog yang jelas dan terstruktur. Yang keempat, uji prototipe dan lakukan iterasi berdasarkan umpan balik pengguna. Yang kelima, kolaborasi dengan tim pengembang dan pemangku kepentingan. Yang keenam, implementasikan desain dialog ke dalam sistem atau antarmuka pengguna. Yang ketujuh, uji dan evaluasi desain dialog. Yang kedelapan, perbaiki dan tingkatkan desain berdasarkan umpan balik pengguna. Yang keenam, kesimpulan. Desain dialog yang baik meningkatkan pengalaman pengguna. Notasi dialog membantu dalam merancang dan mengkomunikasikan desain dialog. Terlibatlah dengan pengguna dan tim pengembang untuk mengoptimalkan interaksi. Sekian dan terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton!